Buaya berukuran besar dengan panjang mencapai sekitar 3 meter kembali muncul di situ Habibi, tepatnya di Kampung Pasir Kaung, Desa Cipendeui, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah seorang warga, Dude Dahlan, usia 39 tahun, mengatakan, buaya kembali muncul sudah beberapa hari lalu setelah sebelumnya pada awal tahun 2023 membuat heboh. Dude mengaku, 3 ekor kambingnya raib diduga di mangsa buaya tersebut. Menurutnya, buaya kerap muncul siang dan sore hari, bahkan bisa seharian berada di daratan berjemur. Dude menjelaskan, kemunculan buaya itu sudah ada sejak 2 tahun lalu, awalnya buaya berukuran kecil, kini panjangnya sudah mencapai sekitar 3 meter. Dude mengatakan, warga berharap buaya tersebut segera dievakuasi, karena air situ Habibi dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci dan mandi, terlebih memasuki musim kemarau. Muni ngekwat siunen, guys, tuh, siunen buaya. Mana ada badag, ya, sama badag. Eh, badag, badag. Pak, coba jelaskan gimana kronologisnya ataupun seperti apa dengan kemunculan buaya liar di situ ini, Pak. Begini, Pak, kemunculan buaya di situ ini sangat sering sekali muncul, karena rumah saya dekat sekali sama situ Habibi ini. Bahkan buaya itu sudah memakan korban 3 kambing saya. Begitu, Pak. Itu, kapan itu terjadi dengan mangsa kambing Bapak ini, Pak? Yang pertama, kambing saya selang 4 bulan, sudah dimangsa lagi. Yang terakhir, yang ketiga, bulan-bulan ini. Jam setengah 4 sore saat saya mau memasukkan kambing saya ke kandang. Begitu, Pak. Itu kemunculan buaya ini, Pak, sejak kapan, Pak? Sejak 2 tahun kebelakang. Mungkin dulu buaya itu kelihatan, bahkan warga sudah sering melihat buaya itu masih kecil. Tapi saat ini buaya sudah besar. Mungkin kurang lebih buaya itu yang sering muncul kurang lebih 3 meter. Begitu, Pak. Itu, Pak, kemunculannya itu setiap kapan saja, Pak? Kalau munculnya buaya itu, mungkin waktunya itu kadang tengah hari, siang hari, bahkan seharian pun buaya itu selalu diam di pinggir setu Habibi itu. Begitu, Pak. Terus, sekarang gini, Pak, harapan dengan kemunculan buaya liar di situ ini, Pak? Begini ya, Pak. Harapan saya, kan buaya itu mungkin hewan yang buas. Begitu, Pak. Dan harapan saya, mohon sama pemerintah, karena sudah laporan sama Pulau Desa sudah laporan, mungkin saya harap segera ada respon dan buaya itu segera ditangkap. Begitu, Pak. Dan juga mungkin setu ini mungkin airnya sering digunakan oleh masyarakat di sini. Begitu, Pak. Apalagi sekarang menghadapi musim kemarau. Jadi gini, Pak, dengan adanya buaya ini, langkah selanjutnya masyarakat akan seperti apa? Begini, Pak. Kalau misalkan pihak pemerintah nggak ada respon, misalkan laporan sudah ya gitu, tapi di pihak pemerintah belum ada respon, misalkan jangan salahkan buaya ini, kan mungkin buaya ini hewan yang dilundungi oleh pemerintah ya, Pak. Mungkin misalkan dianiaya sama warga, jangan sampaikan ada tuntutan begitu, Pak. Seperti apa itu dianiayanya, Pak? Misalkan sama warga itu diracun, apalah gitu misalkan ya. Dibunuh gitu? Dibunuh gitu ya. Kalau tidak ada tindakan? Kalau ada tindakan dari pihak pemerintah yang berwajib gitu, Pak. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!